Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Setia Projoko di mata kuliah Pengembangan Video Pembelajaran Biologi Nah pada kali ini kita akan membahas tentang Multimedia Pembelajaran Apa itu Multimedia Pembelajaran? Multimedia itu berasal dari kata multi yang artinya banyak Kemudian media atau dalam besar latin yang disebut dengan medium Yang memiliki arti perantara Berarti perantaranya itu berasal dari kata Berasal memiliki banyak alat Multimedia Nah kemudian Pembelajaran Pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu adalah proses yang sengaja dirancang Untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu Sehingga kalau kita rangkum Multimedia Pembelajaran adalah berbagai macam kombinasi media Seperti grafik, teks, suara, video, dan animasi Yang menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan Dosen ataupun digunakan guru untuk pembelajaran di kelas Untuk mencapai tujuan pembelajaran Nah ada perbedaan antara media pembelajaran dan multimedia pembelajaran Media pembelajaran terdiri atas satu macam medium saja Apakah itu berupa teks, audio, animasi, kemudian video, bahkan simulasi Nah kemudian interaktifitasnya bersifat samar atau covert Kurang fleksibel Nah sementara kalau multimedia pembelajaran Terdiri dari gabungan berbagai macam medium Yang berada teks, grafik, suara, animasi, video, dan lain sebagainya Sehingga interaktifitasnya bersifat nyata atau overt Bisa lebih oleh karena itu dia Multimedia pembelajaran ini memiliki kelebihan lebih fleksibel Nah sebelum kita lanjut tentang multimedia pembelajaran Kita lihat dulu ya Apa itu kerucut pengalaman dari Edgar Dale Atau Edgar Dale's Con of Experience Kerucut pengalaman Edgar Dale ini Ya memang di pertama kali ditemukan atau disuruh gagas ya oleh Edgar Dale Dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching Tentang metode audiovisual dalam pengajaran Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran Contohnya melalui pengalaman langsung Maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh siswa Sebaliknya semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman Contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal Maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa Nah kita lihat ya ini Rucut pengalaman Edgar Dale segitiga ini Yang pertama ini ada pengalaman langsung diperoleh oleh siswa Sebagai aktivitas pembelajaran Hasil sendiri Yang kedua pengalaman tiruan Adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda Atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya Yang ketiga pengalaman melalui drama Yaitu pengalaman diperoleh dari kondisi Dan situasi yang disituakan oleh drama Peragaan dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan Tujuan yang hendak dicapai Nah kalau kita lihat dari kerucut pengalaman Edgar Dale ini Yang diingat dari kita membaca, mendengar Melihat gambar dan diagram Itu kurang lebih sekitar 10-20% saja Kemudian gambar diagram video Video ini bisa diingat mencapai 30% Sementara kalau tadi bermain drama melalui peran Tadi bisa sampai 50% Terlibat diskusi Makanya diskusi dalam pembelajaran itu penting Karena memberikan pengalaman diskusi ini Akan mampu mengingat sebanyak 50% Kemudian menyajikan atau mempersentasikan Itu 70% 90% nya bermain peran melakukan simulasi Atau mengerjakan hal yang nyata Berarti tingkat keterlibatannya dari Verbal, visual, leribat, dan berbuat Kalau pembelajaran kita berbuat Pasti dia akan Teringat ya 90% Namun kan tidak semua materi pembelajaran itu Bisa dibuat, bisa berbuat Atau terlibat langsung siswanya Oleh karena itu posisi video pembelajaran Ataupun media pembelajaran inilah sangat penting Untuk memfasilitasi atau merekayasa tadi Kondisi-kondisi yang Juni nyata yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas Kemudian juga ada pengalaman lain Ada yang namanya pengalaman melalui demonstrasi Ini teknik penyampaian informasi melalui pakar peragaan Kemudian ada pengalaman wisata Atau studi Studi tur ya Yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kunjungan siswa Ke suatu objek dalam yang ingin dipelajari Kemudian ada pengalaman melalui pameran Atau workshop Ini juga bisa Pengalaman melalui televisi Merupakan pengalaman tidak langsung Sebab televisi merupakan perantara Pengalaman juga bisa disampaikan melalui gambar hidup Film Pengalaman melalui radio tape Recorder gambar Pengalaman melalui lambang-lambang visual Seperti gambar grafik dan bagan Pengalaman melalui lambang verbal Merupakan pengalaman yang sifatnya lebih abstrak Jadi kalau verbal saja kita mengajar di kelas Dengan metode ceramah dan sebagainya Itu ya 10% saja yang diingat Oleh karena itu Pembelajaran eranya sekarang adalah Pembelajaran dengan paradigma Teacher center learning Bukan lagi teacher center learning maksudnya Menjadi student center learning Agar siswa tadi bisa berbuat Sehingga 90% Konsep-konsep pembelajaran Itu bisa dikuasainya Nah manfaat multimedia menurut Gato 2008 Ini ada beberapa Hal ya Yang pertama siswa dapat belajar sesudah dengan kemampuan Siapan dan keinginan mereka Artinya pengguna sendirilah yang mengontrol proses pembelajaran Siswa belajar dan dari tutor yang sabar Ya itu komputer gitu ya Yang menyesuaikan diri dengan kemampuan siswa Jadi kalau multimedia menggunakan komputer ya Komputernya itu ya sabar ya Tidak akan Tidak akan Ada emosionalnya turun naik ya Nah itu Salah satu kelebihannya Siswa akan terdorong Untuk mengajar pengaturan Memperoleh umpan balik Yang Saat itu seketika ya Siswa menghadapi suatu evaluasi secara objektif Melalui kekuatannya dalam Hatihan atau tes yang disediakan Ini kalau kita Memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran Kemudian siswa menikmati privasi Dimana mereka tidak perlu malu saat melakukan kesalahan Nah ini ketika dia belajar mandiri begitu Melakukan evaluasi sendiri Oh ada yang salah Tidak apa-apa Karena privasi kesalahan itu Sehingga tidak perlu malu Nah ini cocok untuk bagi siswa yang beberapa Beberapa yang mengalami mungkin masih malu Ketika kesalahannya dilihat oleh orang lain ya Kemudian belajar saat kebutuhan muncul Atau just in time learning Jadi kalau kita sesuatu ingin butuh Langsung kita tarik komputer Belajar Cari multimedia pembelajaran Kemudian belajar kapan saja Mereka mau tanpa terkait suatu waktu Yang telah ditentukan Ya Nah Untuk prinsip pengembangan multimedia pembelajaran Menurut Citi Adi Menyatakan bahwa proses pengembangan multimedia pembelajaran Mengganti lima langkah ya Yang pertama Menemukan analisis dan menemukan kebutuhan apa Saja yang diperlukan untuk membuat multimedia Yang kedua membuat desain multimedia yang membuat storyboard Yaitu membuat storyboard atau alur cerita Kemudian melakukan pengembangan yaitu membuat motion effect, transisi, struktur navigasi, dan data variable Melaksanakan evaluasi yaitu menguji produk dengan melibatkan audien yang sesungguhnya Dan yang terakhir adalah melakukan pendistribusian yaitu mengemas hasil karya dan didistribusikan Kemudian selanjutnya adalah Ada beberapa jenis multimedia pembelajaran ya Yang pertama multimedia interaktif Artinya ada interaksi antara orang penggunanya siswa dengan multimedianya itu Ini bisa digunakan secara mandiri Kemudian ada multimedia linier Multimedia yang berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna Yang menyajikan perurutan Contohnya ambil film, musik, dan siaran TV misalnya Ada multimedia hiperaktif Multimedia yang memiliki elemen yang dapat diarahkan oleh pengguna Melalui tautan atau link Contohnya world wide web atau website Contohnya ya Kemudian ada multimedia yang berupa kids Kumpulan pembelajaran atau bahan belajar Dalam satu jenis media Contohnya city room, kaset audio, dan lain sebagainya Kemudian multimedia presentasi pembelajaran Atau yang disebut dengan powerpoint Alat bantu guru pembelajaran di kelas Nah namun multimedia disini bukan hanya teks atau gambar saja Tapi bisa berupa ada di tambahkan video Tambahkan lain-lain Sehingga memiliki variasi dalam penyajiannya Kemudian multimedia pembelajaran mandiri Software ini yang dapat digunakan secara siswa Untuk belajar secara mandiri tanpa bantuan guru Terdapat fitur assessment untuk latihan, ujian, dan simulasi Contohnya multimedia pembelajaran yang dikembangkan Menggunakan makromedia authorware ataupun Adobe Flash Ya Itu saja untuk pertemuan kali ini Terima kasih sudah menyimak atau memperhatikan Pada kesempatan hari ini Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!